Di telinga gini kan sering tuh liat di filmin yang nggak bisa like this same like this Halo temen-temen semua aku baru selesai menjawabin di makan jadi aku keluar sama Romy ya hai 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 hari ini aku mau pergi ambil baju aku jadi kan aku dari Gujarat ya pesan bajunya Nari datang tapi mereka ngeantar sini katanya resnen kalau mau diantar arsnen acaranya kan untuk acara Sagan mau pakai termasuk kita jemput ke tempat kurirnya itu you know it is very far so killa dan you I how can I waiting for Monday Monday I want to wear the frog only for you you know who did I feel very lazy I love you so much karena kalau nggak diambil sekarang katanya bisa cekut sendiri kalau mau kalau misalnya mau diantarin hari ke hari Senin seneng aku pakai enggak bisa harus jadi kita cekut diri jauh-jauh-jauh-jauh Chris Chris lagi main tuh deket jendela sih behind your dogs Oh jangan takut aku enggak makan kamu don't scare hitam-hitam tuh ha kemudian kenapa nggak ambil tadi malam karena musim dingin daunnya kering-kering tuh ha musim dingin kan Hai Oh kenapa kenapa begini di sini bintu what happened with this why disiru nipis ada dunia style you know step into rumah orang India ini ya begini ya untuk bad eyes jadi orang itu suka-suka bilang kalau kita kelihatan cantik hati-hati bad eyes gini gimana Hai tika legai I don't know abel gitu ha di telinga gini kan sering tuh lihat di film jauh-jauh-jauh Hai jauh banget kan tempatnya dari jauh-jauh ya akhirnya ketemu juga almost you know I think ya almost close also and we are very far maybe maybe 20-20 km hmm ya jauh banget pokoknya luar kota aduh pinggangku sakit duduknya lama banget jauh-jauh begini dah lama duduk udah tua sakit tinggal hehehe gara-gara ngambil ini satu aja let's go aduh ayah so many by short you know we go with car again no no with our card oh gitu I think he got to the place Oke you and me only ya halo 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 juga kita sekarang aku aku sudah di mobil kami ya kami tering mau ke pasar karena Abang Ipar aku bilang dia mau pergi sama istrinya ke toko yang lain itu jadi kami ke pasar dulu jadi kita tukar mobil now we're go to buy my short ya enak dibandingkan aku hari ini mau masak nasi samin nasi minyak ya nasi minyak khas Palembang berikutnya coba ada ada temen yang request ya kan dari viewer comment coba masak nasi minyak khas Palembang kalau sempat nanti kita juga bikin ayam malbinya ya hmm so this is cooked with chicken nasi rice a pineapple aku butuh nana pineapple with rice ya kismis let's see katanya enak let's see aku berpengaruh coba ya berhasil yura sepertima kali ya I never eat last ride is full enak ya kan maybe bisa jadi menu anda di rumah kita ke pasar dulu ya cari baju Romi untuk pesta masih belum lengkap kenapa gue sampai ke sini kunci berangkas guys I will have this Mari kita pergi ayo ini pasar guys kami lewat pasar ya mobil parkir way parking car be very far we are because there is flow of traffic kita kembali lagi di toko kemarin yang kita beli blazer untuk Romi disini untuk susu laki-laki akan banyak ukurannya sih Romi kan XL ini ada LX udah habis katanya banyak banget gemar warna hitam oh you double double 6 bulan dia kan this is you do you know because of you you say one gemuk bersama nomor size leave it go to another place ah don't be so many yang lain kok ngapain semuanya toko aja tiga iamu maksudnya is cepatlah kita udah beli kemeja tadi kemejaan warna hitam yang XL udah ketemu ya Sekarang kita beli dasi Romi beli dasi itu dasi berapa satu ini harganya 300 rupiah jadi sekitar 60.000 guys satu tayi satu dasi itu 60.000 kalau di Indonesia itu aja berapa ya eh oleh kita hai rohenti eh Clip ya ya ini terus apa lagi ya Oh no I the king nak Hai titik aku beli clip-clip ya untuk rambut nanti pesta Ini terus apa lagi ya aku lagi aku lupa aku lupa ini biar nanti selendangnya nggak jatuh hidup patah kita beli ini ya bindi ya guys pakai disini tuh ini disini banyak yang simpel ya aku mau beli ini untuk kutek tapi Romy nggak suka kutek woi aku beli bawang ya ini bawangnya dua setengah kilo 10.000 ya dua setengah kilo 10.000 hehehe 50 rupis murci pakai kuda ya tuh udah dia jalan pakai gerobak gitu pakai kuda ada kentang warna merah red alu kentang merah red alu kentang merah red alu ya red kentang banyak kita gila ya lalu dua kilonya 50 rupiah 10.000 ya dua kilo eh kita gak mikir ya anak air full hantu behind you you hantu dihanyi ya hantu penopon-pon-pon-pon-pon dia mau beli lima kilo katanya tadi dia bawa lima kilo bayangin dari sana kesenjian kaki bilang udah dua setengah kilo aja udah lima kilo aja murah kok lima kilo cuman 100 rupiah 20.000 harioure henti Stage tak bisa bawa kan berat bilang enggak usah Om pergi di rumah pergi di rumah pergi rumah pulang tongues pulang kerm sendir pulang kita masing kau capek ngejarin ya Halo teman-teman semua mama nasur di dapur jadi hari ini aku rencananya pengen masak yang berah-berah ya kalau menurut aku ya Jadi kita akan masak nasi minyak ala Palembang sama ayam Maldi khas Palembang juga ini pertama kali bikin ya ada yang kom ada yang komen kasih suggestion untuk masak si makanan khas Palembang ini Mari kita lihat bumbunya apa aja ya untuk bikin minyak nasi minyak khas Palembang ini kita ada bawang merah bawang putih ada kemiri jahe ini kapulaga terus jengkeh ini bunga lawang kayu manis sama si buah pala terus kita pakai bumbu jintan ini ketumbar ada garam kaldu kunyit terus ada si saus tomat dan susu kental manis untuk menggorengnya mas bu kita pakai si minyak desigi aku punya kecil gitu ya nih terus kita juga akan pakai sih nama jadi nasinya pakai nama sama pakai sih kismis beda akan masih seperti nasi biasa untuk bikin ayam malbi kita ada bawang merah bawang putih daun salam ini pala kayu manis cengkeh terus ada si kemiri gula merah lada sama si ketumbar dan asam jawa kita pakai kecap terus ada minyak aku santan ada garam ini sama si kaldu ada ayam kilo dan kita nanti akan bikin bumbu seperti bumbu renang ya ini santan digongseng nanti kita giling untuk si emalbi ini Mari kita mulai memasak kita masih dulu masak ya yuyi kita cincang bawangnya dulu ya oh pisau-pisau kecil banget bawangnya aku nggak mau digiling ya mau cincang aja bawang putih terus ada si jahe kita masukin si minyak samin minyak samin yang menggantinya sebagai minyak desigi lama termasukin si bawah masukin tumis eh blender tadi ya yang diblender bawang putih sama jahe dan kemiri kita masukin sekarang ya kapulaganya cengkeh bunga lawang sama si kayu manis tumbar jintan kunyit sekarang kita mau masukin berasnya ya masukin berasnya ya garam kaldu gula pincang bukur ya begini makan sedikit saus ya saus tomat kita masukin air ya sesuaikan seperti masak masih biasa ya di airnya kita masaknya sedikit aja dan nasi ya enggak semuanya ya ini berburu-buru ya waktunya sudah terlalu malam di sini lagi kasih bawah pala ya parut ya ini nasinya dipotong kayak gini ya dicincang-cincang ada ada juga orang yang diblender tapi aku mau dicincang begini ya nasinya dimakanin Romi dari tadi aku capek ngotong dia makan-makan aja nih lagi nyiapin bumbunya si ayam Malvi ya bawang merah kita blender aja ya semua biar cepat Mari kita giling he hai 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 termasuk nanasnya ya begitu tuh nanasnya ini manis banget ya walaupun kulitnya hijau ternyata bener-bener manis tadi kita masukin susu mental manis ya satu sendok makan aja kira-kira tuh mulai mengaduk-aduk ini nasinya tahap rasanya rasanya nanono mungkin ya asem manis ya kan bumbu berempah-rempah mudah-mudahan enak ya ini untuk ayam ya ayam Malvi daun salam terus cengkeh sama si kayu manis kita sudah masuk sini ya Nah ini mau peparut juga ya si pala di sini tapi kita masukin hahaha muncet tumbar rica Hai pengguna masukin kismis ya Aduh ayam kemasak si ayamnya ya ayamnya masuk aduk ayamnya gede-gede ya aduh orang ini kok motongnya kayak gini ya kita tutup ya sampai dungu dia matang masih mengaduk ayam Malvinya kecap manis deh Hai sukin airnya ya sekarang Hai saya mau bikin acar ya acar nas sama acar timun untuk pelengkap si nasi nasi minyak Palembang terlihat ya Oh udah kering nasinya sudah kering dan menempel di periuknya udah ya guys ini udah ya kita tutup mati kaki udah bikin acar ya timun sama si tomasi nanas dan bawang daun cabai rasam jawa Ya untuk menetralisir rasa manisnya ya Gisah kalau asam itu penampan Hai kau lebih udah Xiaomi nih dia Wihoh focuses ini masih I Même Bahian ini Disini nasi minyak khas Palembang branding with not you supaya nape nah dan ini ini ayam Maliby Ayam Maliby ayam malbi ada acar adalah lapan daun ketumbar dan sekarang kita ayam Malbi dan nasi minyak khas Palembang saya membuat kismis dengan desi gi, dan juga kismis dengan pineapple juga saya serve seperti ini pertama kali saya tahu, saya membuat rice yang membuat fruat ini pertama kali saya membuat first time, saya membuat first time saya rasa ini adalah anak bangat, kita lihat apa yang ada di sini ini untuk makan ini ya karena ada makan ini maka ada makan ini mari kita makan kelas yang pertama jadi saya tidak tahu bagaimana itu dimana ini dari? Palembang Ini dari Sumatera jadi Hi Palembang terima kasih untuk membuat ini jadi hari ini kita akan mencoba ini terima kasih yang udah saran ya kasih saja Shen kita punya jadi punya ide masak-masak dan aku juga udah belajar last day the one fast-fast baik enak kan amazing sweet enak for when do leta but any make me the chicken this is make me bit only a lot of like fruits and kiss me sweet sweet even use condensed milk you know that's why sweet it's very unique unique food makarani unik loh nasi-nya ini kasih bikin narikas is very unique now you never I never hear that also rice cookie like this enak first time I see and I taste this type of food um dan rasanya eh nah I love senior game when doing super large very very creative now very you know we never think about this never steam ingredients are recycled but but they are cooking up very different things with the same bumbu jika Romi orang Indonesia kreatif banget jadi banyak bikin menu-menu dari bahan-bahan yang sama gitu loh jadi banyak berbagai macam makanan jadinya amazing the taste is so much good guys really you always like everything hahaha ini enak-enak banget this was the Indonesia my second home that's why like all about Indonesia you also like Indonesia right yeah mostly food ya mostly food jadi Romi orang Indonesia nih kan second home rumahnya dia rumah kedua dia suka semua makanan Indonesia di balik aku beli nasi kuning pakai bungkus gitu ya ya Mami Ya Mami selalu kalau nggak ada makanan mami bilang aku kasih makan itu aja nasi kuning aja aku suka yang itu ketanya sama yang aneh-aneh first time harika ask for ice you know you are good 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 ada yang nambah nasi hehehe nih harika kamu aja di penting itu aneh adek semuanya nambuh guys waa 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 semuanya nambuh mantul guys ada yang nambah tiga piring tapi dia bilang matiin kamera tiga piring tiga piring nambuh lagi nambuh lagi ketemu di kamera aku malu hahaha terimakasih yang sudah kasih saran bikin masakan ini ya enak banget banget orang dalam Palembang thank you wongkita galo thank you so much Palembang dan ibu Angel silahkan ibu-ibu jangan lupa untuk di like komen dan di share dan jangan lupa untuk di subscribe sampai ketemu lagi bye